Kementerian Perdagangan mengingatkan jika TikTok Shop ingin buka kembali di Indonesia harus benar-benar mengikuti peraturan yang berlaku. Salah satu yang santer beredar adalah kabar TikTok Shop bakal bergabung dengan e-commerce lokal, sodara. Kementerian Perdagangan mengaku belum mendapat informasi soal hal ini. Sebelumnya, Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan TikTok Shop sedang menjajaki pembicaraan untuk bermitra dengan e-commerce lokal. Teten mengatakan TikTok sudah berhubungan dengan lima perusahaan termasuk Goto Tokopedia, Blibli, dan Bukalapak. Yang penting diatur, ya kita atur sudah ada permendak 31 tahun 2000, ya 31 ya? 31 tahun 2003, ikut itu aja. Kita kan gak anti, kita tidak melarang. Yang benar kita tata, agar bermanfaat untuk MKM, untuk industri luar negeri bisa memperluas pasar ke luar negeri. Kalau nanti benar TikTok Shop masuk dan bergabung dengan e-commerce lokal, peta persaingan e-commerce pasti bakal makin ramai, sodara. Karena sebelum TikTok Shop saja masuk, kita akan lihat bagaimana sebenarnya jumlah kunjungan dari 4 besar e-commerce di Indonesia. Ini adalah datanya yang kami ambil untuk kuartal ke-3 di 2023. Ini adalah untuk nilai barang-barang terjual. Anda lihat yang masih menguasai saat ini adalah Shopee di susul Tokopedia. Setelah itu Lazada dan Bukalapak sama-sama diangkat 77 triliun rupiah. TikTok yang ketika itu masuk ini mencapai 38,5 triliun dan BliBli berada di bawah TikTok yaitu di 30,8 triliun. Jadi kalau nanti tadi ada 4 nama BliBli, Bukalapak, dan Tokped yang banyak disebut akan masuk TikTok Shop karena sudah banyak pembicaraan. Maka ini tentu akan menjadi persaingan yang cukup berat untuk Shopee yang saat ini masih menguasai pasar Indonesia. Kita lihat data yang lain saudara. Selain nilai barang terjual, ini adalah jumlah kunjungan e-commerce Indonesia per bulan. Terakhir kami ambil datanya per kuartal 3 2023 bersumber dari SimilarWeb. Kembali lagi Shopee masih menguasai pasar. 216,8 juta kunjungan per bulan. Sementara di bawahnya ada Tokopedia di susul Lazada, BliBli, dan terakhir Bukalapak. Kembali kalau nanti benar-benar akan dipilih adalah e-commerce lokal yaitu Goto Tokopedia atau BliBli dan Bukalapak. Ini tentu akan menjadi potensi besar untuk menambah jumlah kunjungan dari e-commerce-e-commerce yang ada di Indonesia.